Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel youtube gue Di video kali ini gue bakal sharing Pencapaian gue Kemarin tuh udah 1000 subscriber Gimana Apa yang gue rasain dan tips-tipsnya Biarin kalian juga bisa Dapat 1000 subscriber dalam waktu Beberapa bulan Nanti gue bakal sharing mulai dari awal Gue nge-share video Gue proses editing sampai gue Nge-shoot beberapa video Yang udah gue upload itu Gimana caranya, gimana bagusnya Gimana biar dapet 1000 subscriber Itu cepet deh Beberapa bulan doang Yang pertama Gue bakal sharing soal Gimana sih lu pemilihan video Buat lu youtuber Eh bukan youtuber sih Buat lu yang mau main di youtube Itu gimana sih Mending kalau saran dua Pilihannya ada dua sih Kalau lu mau main di hobi Emang resiko agak lama naik Tapi lu bisa ngejalannya Itu tuh pake Seneng lah Seneng hati Ya kayak lu ngejalanin hobi aja Lu hobi lu seneng Lu ngeluarin duit banget Itu juga gak masalah Yang kedua itu lu Mau ngikutin selera pasar Atau selera penonton Yang ada sekarang Contoh kayak nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Emang agak susah naik Tapi lu bakal jalaninnya sih Sepenuh hati Untuk gua Dan gua Milih main di hobi Untuk saat ini Karena gua Masih Main Masih punya idealis Bahwa gua pengen ngejalanin ini Untuk hobi Dan gua mau sharing hobi gua Yang Siapa tau orang bisa Buat manfaat lah Buat orang banyak Gitu aja sih Selanjutnya Gua bakal ngomongin Soal Gimana sih Lu biar dapet Dapetin tuh Subscriber 1000 Dalam waktu Beberapa bulan Sebelum target Yang ditentuin youtube Lu udah dapet Kalo gua sendiri Dapet itu Pertama tuh Awalnya gua Upload Awalnya tuh Kalo gak salah Astrea Gua Restorasi gitu Tapi Kebetulan itu Viewersnya Alhamdulillah Langsung banyak Sekitar 4000 Dapet 1000 viewers Bukan 4000 menit Dan itu Gua langsung semangat Yang penting sih Kalo untuk Dapet subscriber Lu udah harus punya Penonton Penonton tuh Maksudnya Yang udah suka Apa yang lu buat Dan kalo bisa Lu konsisten Di konten Yang lu buat Pada awal Saat Lu pembuatan Kalo dirasa Konten lu Awal Kurang menarik Lu terus aja Buat Terus aja Buat Karena Suatu saat Lu bakal Dapetin Video Atau konten Yang menarik Buat orang Tonton Karena Pengalaman gua Sih kayak gitu Karena Gua di beberapa Video gua Karena Yang gua Gak sangka Sangka Buat dapetin Viewers Banyak Tiba-tiba Gua dapet viewers Contoh kayak Gua nge-review Astrea Grandbulus Gua waktu itu Itu gua gak sangka Sampai sekarang Tuh kalo gak salah 56.000 Viewers Atau 60.000 Viewers Gitu Tapi itu Menitnya itu Udah ratusan ribu Gua liat Dari Video gua Makanya gua bilang Sih Lu Kalo mau Cepet dapet Subscriber Konsistensi Di konten Sama konsistensi Di postingan Postingan tuh Misalnya kayak lu Upload Maksimal Satu minggu Sekali Gua waktu itu Salahnya gua ada Beberapa Satu atau dua Bulan gua gak post Jadi gua agak Sebenernya agak lama Walaupun Bisa dibilang Sebelum Yang ditentuin Youtube Gua udah Achieve Sebelumnya 4000 jam Sama 1000 subscriber Makanya itu Berkat konsistensi Gua bikin konten Juga sih Gitu aja Kalo dari segi Untuk dapetin Subscriber Sama viewer Untuk Subscriber Kalo bisa Jangan pake Facts Subscriber Karena Percuma Lu punya subscriber Banyak Gak punya viewers Oke lu punya Achieve di Subscriber Tapi lu viewers Lu gak ada Kan percuma Susah juga Lu ngeview Lu ngeview sendiri Mau sampe kapan Kita ngeview sendiri Punya kita sendiri Untuk berapa Kuota juga Lu oke pake wifi Ngeview sendiri Gak mungkin juga kan Cujuan lu Bikin Bikin youtube Pasti juga Buat Lu dapet duit Terus ntar lu Mau ngeview sendiri Mau sampe kapan Ngeview sendiri Susah juga Dapet duit Dari view sendiri Karena pasti Sedikit banget Karena youtube itu Butuh Beberapa Bahkan ratusan ribu Viewers Atau Berapa ratus ribu Menit Baru Jadi Uang yang lumayan Lah Menurut gua Ya jujur aja Gua juga Pas Dapet Balasan dari Youtube Google adsense Sorry Itu sampe sekarang Masih susah Untuk dapet uang Yang Menurut gua cukup banyak Ternyata Memang Kita harus Konsisten Dan Biar gitu Kita gak bisa Pake ngeview sendiri Kita harus konsisten Bikin konten Biar kita Punya view sendiri Itu dia Biarin lu Kenapa sih Jadi youtuber padat Yang Yang tajir lah Bisa dibilang Ya karena Dia udah punya Viewers Dia udah punya Komunitas yang bakal Nonton Youtube dia Itu Konsisten juga Penting Pokwanya Gua dapet Seribu subscriber Empat ribu jam tayang Itu Gua dapet Lebih awal Ke jam tayang Empat ribu Karena beberapa video Gua sempet Bukan dibilang Medak Tapi gua gak sangka Viewers gua tuh Udah bisa ratusan ribu menit Atau puluhan ribu viewers Beda ya Viewers sama menit Itu beda Makanya Gua bisa Capai Empat ribu jam Itu dalam waktu Kalau gak salah Itu sembilan Atau sepuluh bulan Doang Gua udah selesai Tapi gua ngejar Subscribernya Agak lama Sepuluh bulanan Sebelah bulan Eh Kalau gak salah Gak nyampe Gua sepuluh bulan Atau sembilan bulan Juga Tapi kalau viewers Bisa cuma Tujuh bulan Apat bulan Kalau gak salah Ya itu Karena gua Main di Yang lagi In juga Kontennya Dan emang itu Konten gua isinya sih Kayak gitu Makanya gua Bisa dibilang Bukan cepet sih Tapi lumayan Dan gua Di 25 video Udah dapet semua Maksudnya tuh 25 video yang gua upload Itu gua udah tembus 4.000 jam 1.000 subscriber Bahkan pas di 1.000 subscriber Gua itu udah 6.000 jam Makanya gua bilang Ya Bisa dibilang Cepet lah Dalam berwaktu Beberapa bulan Dengan konten Gua main di Hobi Kecuali gua main Konten di yang Seleranya Penonton-penonton Kita gitu lah Makanya gua bilang Bisa oke lah Nah buat kalian Tips gua nih Tips gua Kalau Kalian yang baru Pengen Youtube Atau masih dirasa berat Untuk capai 1.000 subscriber 4.000 jam Tayang Tetap semangat Tetap konsisten Konsisten bikin Konten Jadi konten kreator yang baik Jadi konten kreator yang Kreasinya tuh Bisa dibilang Dihargai dan bagus Dan manfaat Buat orang Banyak Terutama Dan konsistensi juga Dibikin Konten-konten tuh Yang Sejalan Sama yang lu Awalin tuh Nanti Kalau lu udah punya viewers Terserah lu mau Bikin konten apa aja Tapi tetep konten yang bagus Itu aja Dan Buat gua Yang penting Intinya sih Konsisten sih Kalau lu mau Youtube lu cepat naik Dan sabar aja Sabar Nanti lu pasti bakal nemuin Celahnya di Youtube tuh Lu gimana bakal dapet viewers Banyak sama subscriber banyak Yang penting sabar Misalnya Contoh Kalau misalnya Dirasa konten lu Ini kurang berkembang Lu bisa coba konten lain Kurang berkembang lagi Lu coba konten lain Lu coba terus Coba terus Coba terus Sampai nemuin Ntar pasti lu nemuin deh Yang penting semangat aja Buat kita semua Yang baru Mulai untuk nge-Youtube Buat jadi Youtuber lah Bahasanya Kita harus Fight aja dulu lah Nanti juga Ngeliat youtuber lain Udah Banyak Eh banyak duit lah Bahasanya Ya itu jadi Buat semangat aja Buat kita Jangan Buat jadi pembanding Yang penting kita Seru semangat Konsistensi Semangat konten Semangat Bikin yang Bagus-bagus lah Pokoknya Ya Bikin semangat tuh Ya lu bikin aja Duitnya lumayan sih Gitu aja Oke Sekian ini Sharing dari yang Pengalaman gua Yang gua gak Ngada-ngada Lu bisa lihat sendiri Konten-konten gua Di Youtube gua Bisa lu jadiin Pembanding Atau bisa Kalo syukur-syukur sih Bisa jadi contoh gitu Walaupun ya Gak semuanya bagus juga Konten gua Yang penting kita konsisten Gitu Sekian dari gua Terima kasih Untuk selama ini Gua udah seribu Subscriber juga Alhamdulillah Udah bisa Lebih Sekarang Dan 4000 jam tayangnya juga Terima kasih juga Buat viewers-viewers gua Sekian Untuk sharing gua kali ini Semoga Ini bisa menjadi Semangat kalian Dan Menggugah Semangat kalian lagi Buat jadi seorang Konten kreator yang baik Konten kreator yang bagus Hasilnya Semangat terus Buat kalian Nge-Youtube Jangan lupa Like Comment And subscribe Channel gua Kalo dikiranya Manfaat buat kalian Thank you Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax